Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Jadi kami mulai dari PURBP. Nah kemarin itu kami melaksanakan penerbitan balio di kecamatan Batu Puaro. Satu kecamatan itu kemarin tidak tuntas. Yang kerjasama di klinik tapi yang fasilitas misalnya ada yang terlihat yang positif di pemerintahan ulang. Dan memang kalau cananya memang benar-benar dia sedang dampak. Selamat pagi dari Jalan Limbo, Woliho. Warta Kepton pagi kami sampai ke pokok-pokok berita. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bau-Bau kembali tertipkan ratusan baliho menyerupai alat beragak kampanye. Ratusan api lapas Bau-Bau kembali jalani screening kesehatan deteksi penyakit penular TBC dan HIV-AIDS. Dari Sekarina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 17 November 2023. Berita yang pertama, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bau-Bau kembali tertipkan ratusan baliho menyerupai alat beragak kampanye. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairumulku melaporkan. Satuan Polisi Pamung Praja kembali melakukan penertiban sejumlah baliho yang menyerupai alat beragak kampanye APK yang terpasang di sejumlah titik di Kota Bau-Bau. Penertiban tersebut juga melibatkan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Bau-Bau Laode Muhammad Takdir saat dikonfirmasi Kamis menyebutkan, berdasarkan catatan pihaknya, penertiban APK di Kecamatan Batu Puaro berhasil menurunkan sekira 133 baliho ukuran besar. Jadi kami mulai dari Pol PP, nah kemarin itu kami melaksanakan penertiban baliho di Kecamatan Batu Puaro. Satu Kecamatan itu kemarin tidak tuntas, jadi rencana hari ini juga kami akan masuk di Kecamatan Batu Puaro. Kemarin itu jumlah baliho yang kami tertibkan itu sekitar 133 catatan kami, itu tidak termasuk baliho-baliho kecil. Jadi yang kami catat itu yang baliho besar saja sejumlah 133 baliho. Laode Muhammad Takdir juga menyebutkan penertiban APK sesuai dengan hasil rapat bersama pihak KPU dan Bawaslu yang menyepakati untuk dilakukan penertiban. Hasil rapat tersebut juga diharapkan partai politik dapat menertibkan sendiri baleho-balehonya, namun sampai saat ini hal itu tidak dilakukan. Tetapi ternyata sampai hari ini mereka tidak menurunkan, jadi kami bersama Bawaslu dan KPU punya inisiatif agar kami tertibkan. Iya, artinya untuk penertiban ini sampai selesai baliho, jadi kami akan laksanakan terus. Saya perlu disisikan ini kurang lebih 10 hari lah, insya Allah akan tertib semua. LM Takdir berharap baleho yang diturunkan tersebut tidak dipasang kembali sebelum masa kampanye dimulai, yang penempatannya disesuaikan dengan tempat-tempat yang telah ditentukan. Reporter Reri Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Polres Bau-Bau melalui bagian SDM mengunjungi sejumlah sekolah untuk mensosialisasikan penerimaan calon anggota Polri tahun 2024 di SMK Negeri 1 Bau-Bau, MAN 1 Bau-Bau dan SMA Negeri 2 Bau-Bau. Kabak SDM Polres Bau-Bau, Kompol Anwar mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan animo pendaftaran calon anggota Polri dari wilayah hukum Polres Bau-Bau agar lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya, terutama para pelajar yang akan tamat dari bangku SLTA. Lebih lanjut, Kompol Anwar menegaskan tidak ada calon dalam penerimaan anggota Polri. Ia juga menghimbau agar masyarakat khususnya pelajar tidak mudah termakan janji oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengiming-imingi kelulusan dengan meminta bayaran sejumlah uang. Berita terakhir, Ratusan napi lapas Bau-Bau jalani screening kesehatan deteksi penyakit menular TBC dan HIV AIDS. Selengkapnya, Odenor Liani melaporkan. Ratusan warga binaan di lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Bau-Bau kembali terjaring untuk mendapatkan pelayanan gratis deteksi tuberkulose atau TBC dan HIV AIDS. Kegiatan rutin kolaborasi bersama Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau tersebut melibatkan 285 warga binaan. 285 napi tersebut merupakan kuota tambahan yang terdiri dari tahanan baru dan belum menjalani screening Oktober lalu. Kepala Bidang Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina mengungkapkan, setiap 3 bulan sekali warga binaan di lapas rutin mendapat kesempatan mengikuti deteksi sejumlah penyakit menular demi memastikan warga binaan lapas bebas dari penyakit berbahaya. Dikatakan Yuslina dalam setahun program tersebut dilaksanakan per 3 bulan sekali dan screening periode akhir tahun 2023 akan dilaksanakan kembali pada Desember mendatang. Yang kerjasama dengan klinik nanti yang fasilitasi misalnya ada yang reaktif atau yang positif di pemeriksaan ulang dan memang kalau seandainya memang bertenar benar dia terdampak atau terinfeksi maka pengobatannya itu kerjasama dengan pas kes layanan kita di dunia sekus kes mas dan obatnya dari klinik yang koordinasikan dengan layanan din kes. Lanjut Yuslina bagi napi positif terinfeksi mengikuti penyakit menular akan ditindaklanjuti dengan screening lanjutan berikutnya dinas kesehatan melalui puskes mas akan bekerjasama mendistribusikan obat-obatan di klinik lapas untuk memberikan pengobatan rutin kepada napi yang sakit. Dengan pemeriksaan rutin seluruh napi lapas bau-bau diharapkan tidak menderita sakit menular dan dapat kembali ke keluarga pas sebebas nanti dalam keadaan sehat. Sementara itu kepala lapas bau-bau Herman Melawarman berharap kegiatan screening terus berlanjut secara berkala demi memastikan kesehatan dan kesejahteraan warga binaan serta menjaga lingkungan lapas tetap sehat dan aman dari penyebaran penyakit menular dan mematikan. Wadi Nurliani reporteri bau-bau melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam warta Captain Pagini. Kembali kami sampaikan Pako-Pokoko Berita. Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Bau-Bau kembali tertibkan ratusan baleho menyerupai alat peragak kampanye. Ratusan api lapas bau-bau kembali jalani screening kesehatan deteksi penyakit menular TBC dan HIV-AIDS. Demikian warta Captain Pagini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyemak informasi kami lainnya dalam Captain Pagini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mau klik kerabat kerja yang bertugas? Saya Ars Karlina, selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.